Intro Oke guys berikutnya disini yang kedua fungsi dari Gita Pro Yang sudah saya jelaskan yaitu sebagai alat bantu kita dalam menyusun Sebuah arasemen lagu terutama disini kalau kalian sebagai gitaris Ataupun basis ataupun drum mungkin Atau piano Kalian bisa menulis dan menyusun lagu di Gita Pro Oke disini kita ambil contoh untuk penulisan pada bagian tabulasi gitar disini ya Oke langsung saja disini kita akan buka untuk lembaran baru Disini ada score information Kalian tulis saja judul, subtitle, artis, album, words, musik, copyright, tab, interaction Instruktion, intruktion, notice Oke disini kita sembarang aja ya Free Free Artis free, album free, word free Oke Artis free band gitu ya Oke Kalian bisa lihat disini ada judul Ada judul bandnya Ada siapa yang nulis gitu ya Baru disini ada tampilan awal Jadinya kalian bisa lihat disini untuk pengaturannya Oke jadi untuk simpelnya ya Kalau kalian memang awam pertama ya Awam ya Jadi yang kalian memang awam Dengan not balok Jadi kalian bisa terbantu Jadi seperti ini ya Misalnya kita punya Sample acak aja disini ya Kita tulis angka 3 Kalau kita geser 4 Oke Geser 5 Oke jadinya Kita tuliskan dengan angka disini Di ini kan senar 1 Nah ini kan 3 ini menandakan Kolom fretnya Oke Kolom fret 3 Di senar 1 Otomatis disini Langsung ada not baloknya Jadinya apa yang kita tuliskan Dengan angka disini Langsung ter-convert Dengan not balok disini Jadinya meskipun kalian buta Atau Gak paham sama sekali Dengan not balok Jadinya kalian bisa gunakan ini Yang penting kalian bisa Apa ya Ibaratkan bisa membaca Tabulasi lah Ibaratkan tabulasi angka seperti ini Yang simpelnya Kalau saya memang Masih kurang paham dengan not balok Jadi yang kalian memang Merasa gak tau apa-apa buta Dengan not balok Kalian bisa gunakan Penulisan Di guitar pro Atau menyusun lagu Atau menyusun lid-lid Supaya kalian tidak lupa nantinya Kalian bisa gunakan Dengan metode ini Di guitar pro Tapa harus menjelimet Dengan not-not balok Setiap kita tulis dengan angka Itu akan ter-convert Misalnya disini ya Senar 2 7 Oke Kira-kira seperti ini Akan muncul Kalian bisa lihat Kalau disini Kita kasih 0 Dulu Oke Coba kita akan play dulu Oke Kira-kira seperti itu ya Itu contoh sampelannya aja ya Oke Jadinya disini Untuk suara Ini kan masih suara Steel gitar Oke Kita coba Nih Di pada bagian RSE nya disini ya Disini kan ada pilihan Kalian menggunakan Apa maunya Gitar Les Paul ya Oke Gitar Les Paul Kita tambahkan efek Screamer Oke Suaranya berubah ya Coba kita tambahin lagi Efek apa ya Tambahkan metal lah Coba Kita gabungin Oke Jadinya seperti itu Jadinya kalian Pertama Kalian misalnya Mau buat Part untuk Rhythm Jadinya kalian gunakan Apa Gitar apa Disini kalian bisa Lihat Ada pilihan gitarnya Ada gitar Les Paul Model Les Paul Ada strut Dengan single coil Pick up nya ya Dan juga disini ada Electric gitar Yang menggunakan Pick up pambakar Sejenis Les Paul Disini kalian bisa pilih Moose this with Bridge atau neck Itulah ini Kalian Pasti paham Yang memang Mudang dengan gitar Jadi kalian bisa Pilih pada bagian Sweet mana Mau Sweet Apa Pada bagian Tribal atau rhythm Atau pick up pada bagaimana Kira-kira seperti itulah ya Oke Jadinya Kalau kalian Mau Nambahin lagi Untuk tabulasi Pada Lembaran Yang sama Disini Kalian tinggal Tambahin aja Disini Oke Kalian mau Apa sih Untuk Tipenya Gitarnya itu Muclin Atau Overdraft Atau Distalsi Atau Nilon Atau Seperti Akustik Instrumen Senar berapa Kan sekarang Instrumen itu ada Senar 6 7 Dan 8 Atau Kalian mau Nambahin Bass Kalian Bass Electric Contohnya Seperti ini Bass Tring Kalian tinggal Nambahin aja Oke Disini Udah Nambah Electric Bass Sama Untuk ini Kalian bisa Tuning dulu Misalnya Drop D ya Kita Oke Kita Tambahkan Inilah Distrosi Biar Lebih Marem Oke Kita Dengerin Suara bass Tadi Tercampur Dengan Suara Gitarnya Sebelumnya Oke Gitu ya Simple ya Jadi Kalau kalian Mau tambahkan Lagi Tambahkan Suara Gitar Untuk Clean Kalian tinggal Pilih aja Tipenya Disini Ada Clean Overdrive Distrosi Ada Senar 6 Senar 7 Oke Tinggal Tambahin Oke Kalian bisa Atur lah Bisa ini Sesuai dengan Kalian Apa Kalian susun Itu Lagunya Seperti apa Mau instrumental Atau Mau nambah Multitrack Seperti drum Segala macam Bebas Ini tergantung Kalian yang Mau nulis Lagu Oke Kira-kira Seperti itu Untuk Penjelasan Saya Dasar Dari Perkenalan Dari Guitar Pro 6 ini Secara Fungsionalitasnya Kira-kira Seperti itulah Basicnya Oke Mungkin Next Kita akan Lebih Lanjut Akan Mengulik Lebih Dalam Lagi Apa-apa Aja Yang ada Di Interface Dari Aplikasi Guitar Pro Oke Cukup Sekian Semoga Bisa Berguna Untuk Kalian Wabila Wala Tepi Baidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye